Intro Halo guys, ketemu lagi di channel NDAW Lovers Kita sudah melihat bagaimana Aida dan Diamond menjadi sosok utama di chapter 70 dan 71 manga Boruto Mereka berdua membuat satu keputusan yang tidak pernah kita duga di mana Aida pada akhirnya mau menjadi sekutu Konoha Nah, kali ini kita akan bahas tentang fakta seputar Aida yang merupakan salah satu cyborg yang ditakuti oleh Jigen Seperti apa? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Let's check it out! Intro Aida adalah karakter baru di serial manga Boruto yang menarik perhatian karena kekuatannya yang sangat unik Selain itu, Aida menjadi salah satu tokoh utama yang sangat diperebutkan mengingat dia bisa mengetahui apapun tanpa harus ada di satu tempat Ada beberapa fakta unik tentang Aida Yang pertama adalah Aida dan adiknya, yaitu Diamond ternyata dimodifikasi secara khusus oleh Amado dengan tujuan untuk mengalahkan Jigen Aida dan Diamond awalnya adalah bagian dari kara yang dimodifikasi oleh Amado dengan senjata ninja seperti kebanyakan anggota kara lainnya Namun jika member kara terutama inner kara dimodifikasi untuk kepentingan Jigen Aida dan Diamond sengaja dimodifikasi oleh Amado untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengalahkan Jigen alias Ishiki Modifikasi terhadap Aida ini pula yang membuat Aida membenci Amado karena setelah dimodifikasi, Aida menjadi tidak normal Ketidak normalan Aida ini terlihat dari kemampuannya yang sangat unik dimana dia bisa memikat siapapun kecuali anggota keluarga kandung dan juga Otsutsuki Disini Aida tanpa perlu repot-repot mengeluarkan Jutsu atau mengaktifkan segala sesuatu dia bisa membuat setiap orang langsung tertarik kepadanya Dalam artian, dengan kekuatan ini Aida bisa membuat semua orang mau itu laki-laki atau wanita akan menuruti segala perintahnya Walaupun terlihat sangat menyenangkan ternyata Aida merasa tersiksa untuk kekuatan ini karena Aida tidak pernah tahu lagi apakah orang tersebut menyukai dia atau hanya terpengaruh oleh kekuatannya Kelemahan dari kekuatan ini adalah keluarga kandung dan Otsutsuki tidak terpengaruh Sehingga menurut Aida, ada tiga orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatannya yaitu Diamond alias adik kandungnya sendiri kemudian Boruto dan juga Kawaki karena keduanya sudah menjadi Otsutsuki sempurna Kemampuan unik Aida lainnya adalah mata Sendrigan dimana mata ini bisa melihat kejadian di seluruh dunia di satu waktu Dengan kemunculan Aida, kita diperkenalkan mata Rujutsu baru yaitu Sendrigan yang relatif unik dan khusus Mata Sendrigan memungkinkan Aida untuk melihat kejadian di seluruh dunia dengan cara mengirimkan kesadaran dan pengelihatan Aida ke lokasi tersebut Tidak hanya itu, Aida juga bisa melihat kekejadian di masa lalu walaupun dibatasi maksimal sampai pada hari kelahirannya Dengan kemampuannya ini, Aida bisa mengetahui apapun bahkan strategi yang dilakukan oleh Konoha bisa Aida ketahui walaupun dia sedang berada di dimensi lain atau di tempat lain Itulah mengapa Aida sangat penting bagi kode karena dia bisa mendapatkan berbagai informasi tanpa harus repot-repot menjadi mata-mata di tempat yang akan dia tuju Melihat dua kemampuan unik dari Aida inilah Jigen pun mulai menyadari jika Aida bisa jadi ancaman untuknya di masa depan Karena itulah Jigen meminta kepada Amado untuk menonaktifkan Aida dan juga Daemon Amado pun, walaupun dengan berat hati, dia menjalankan perintah dari Jigen Di sini, dia meminta bantuan juga kepada Boro Yang kebetulan juga diinstruksikan oleh Jigen untuk menghacurkan saibok-saibok yang semacam dengan Aida Tapi Boro malah terpikat dengan kekuatan Aida Boro justru tidak membunuh keduanya tapi dia malah menyembunyikan dan menonaktifkan mereka Nantinya kodalah yang membangunkan mereka lagi untuk membantunya mengalahkan Konoha dan melancarkan rencana dari Ishiki Fakta unik Aida lainnya adalah dia ternyata tidak punya dendam kepada siapapun dan selama ini obsesinya hanyalah untuk mendapatkan Kawaki Karena itulah, bahkan Aida sempat memikirkan tawaran Shikamaru untuk berpihak kepada Konoha agar bisa dekat dengan Kawaki Aida sangat terobsesi dengan Kawaki dan Boruto terutama Kawaki karena keduanya bisa membantah dan tidak terkena efek kekuatan Aida Di sini, Aida pun memutuskan untuk menjadikan Kawaki sebagai pangerannya Namun Kodo punya pendapat lain Alasannya karena rencana Kodo adalah dia ingin menumbalkan Kawaki ke ekor 10 agar pohon chakra bisa bangkit dan rencana Ishiki berlanjut Aida pun mendegaskan kepada Kodo kalau dia tidak akan membiarkan Kawaki disakiti oleh Kodo Akibatnya, Kodo pun memutuskan untuk mengganti Kawaki dengan Boruto yang akan dia tumbalkan Aida juga mengatakan kepada Shikamaru kalau tujuannya membantu Kodo hanya untuk mendapatkan Kawaki saja Nah, di chapter 69 Shikamaru pun memberikan tawaran kepada Aida untuk pindah kepada Konoha supaya dia lebih dekat kepada Kawaki Dan kita bisa melihat di chapter 70 Aida sempat memikirkan tawaran Shikamaru itu Lalu di chapter 71 Berkat diplomasi dari Amado Aida pun akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Konoha dan mengakhiri kerjasamanya dengan Kodo Walaupun Kodo sudah melepaskan limiternya dengan bersekutunya Aida kepada Konoha membuat Kodo sangat rugi karena dia kehilangan intel terbaiknya Karena itulah disini Aida sepertinya akan memanfaatkan kesekutunya dengan Konoha itu untuk segera mendapatkan hati Kawaki Fakta selanjutnya tentang Aida adalah dengan adanya Daemon yang begitu setia dan patuh pada perintahnya Aida mungkin bukan seseorang yang ahli bertarung Dia juga tidak bisa mengalahkan Kodo Tapi Aida punya Daemon yang begitu patuh akan keinginan Aida Ketika Aida sudah memerintahkan kepada Daemon Daemon akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan yang Aida mau Bahkan jika Daemon pun diminta untuk membunuh seseorang Daemon akan melaksanakannya jika itu perintah dari Aida Ketika Kodo melepaskan limiternya Harusnya Kodo bisa mengungguli Daemon Tapi ternyata Daemon memang sangat hebat Dia masih bisa memberikan perlawanan sengit kepada Kodo Bahkan sampai membuat Kodo terdesak Karena itu Daemon menjadi satu-satunya yang bisa diandalkan oleh Aida untuk menjadi pertahanan sempurna bagi dirinya Dengan kekuatan yang sangat hebat dan juga pengaruhnya yang begitu kuat Aida sepertinya sangat sulit untuk dikalahkan Tapi bukan berarti Aida tidak bisa dikalahkan sama sekali Ada tiga orang yang faktanya bisa mengalahkan Aida Seperti yang kita sebutkan Aida memiliki Daemon Tapi Daemon juga jika dia tidak lagi patuh kepada Aida Maka dia menjadi orang bisa membunuh Aida Karena dia adalah anggota keluarga Aida yang tidak akan terpengaruh kemampuannya Membuat Daemon bisa membunuh Aida dengan mudah Dan tidak hanya Daemon Dua lagi adalah Boruto dan Kawaki Karena mereka adalah otot suki murni Mungkin Aida masih bisa menggunakan kemampuan orang di sekitarnya yang terpengaruh oleh kekuatannya untuk melawan Boruto dan juga Kawaki Tapi bagaimanapun juga tetap saja Kemampuan dari Boruto dan Kawaki masih bisa mengungguli mereka Dan pada akhirnya Aida pun bisa dikalahkan Nah itulah fakta-fakta unik tentang Aida Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Pengumuman giveaway And developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik Dan ada grand price-nya loh Hadiahnya adalah Grand price 1. Uang tunai total 2.500.000 rupiah Untuk 2 orang pemenang Dimana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber Yang kedua Uang tunai total 2.000.000 rupiah Untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 1.000.000 rupiah Yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber Dan tiga Uang tunai total 1.000.000 rupiah Untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber Selain itu Ada juga hadiah bulanan Yaitu voucher Google Play masing-masing senilai 50.000 rupiah Untuk 2 orang pemenang Yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya Cara dapetinnya sangat mudah loh Yang pertama Subscribe dan share channel N-Developers Ke semua sosmed dan kerabat teman-teman Minimal take ke 5 temannya Yang kedua Teman-teman komentar pakai hashtag Giveaway N-Developers Di video mana saja yang tayang Isi komentar sangat menentukan Jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan Dan bukan spam Atau hanya komentar berupa hashtag Plus alamat IG saja Yang ketiga Wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman Di setiap komentar Untuk menghindari penipuan pemenang Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play Tetap memiliki kesempatan untuk menang Salah satu dari 3 hadiah Grand Prize Sehingga tidak usah khawatir Tidak akan dapat hadiah Grand Prize Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah Grand Prize Maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya Pengumuman pemenang di kolom komunitas Dan Instagram resmi N-Developers Udah itu aja Bebas mau komentarnya apa saja Dan mau di video mana saja Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang Dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan Maka kesempatannya akan semakin besar Semangat ikut giveaway Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax